Intro Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia simpak mula Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Sterling berencana cabut secara gratis dari Manchester City Sterling juga sudah menyumbangkan sejumlah trofi juara bagi City Akan tetapi sejak musim lalu, masa depannya di Etihad Stadium mulai menjadi teratanya besar Pasalnya Sterling sempat cukup sering menghuni bangku cadangan Ia tengah mempertimbangkan cabut dari Manchester City Kabarnya ia akan cabut dari Manchester City saat kontraknya berakhir pada musim panas tahun 2023 mendatang Jadi ia bisa pindah ke klub lain secara gratis Gossip ini dihembuskan oleh Mirror Laporan itu menyebut Sterling ingin menjecel kemampuannya bermain di kompetisi di luar Inggris sebelum ia gantung sepatu Pindah ke Arsenal, gaji Gabriel Jesus naik 2 kali lipat Arsenal saat ini sedang mengupayakan transfer Gabriel Jesus Untuk meyakinkan sang striker, Arsenal bersedia menggajinya dengan nilai yang tinggi Arsenal sudah menganggarkan gaji sebesar 190 ribu pound sterling per pekan Angka ini merupakan salah satu yang tertinggi di squad Arsenal saat ini Nilai ini dua kali lipat gaji Jesus di City Dari pihak Jesus sendiri memang tidak ada masalah dengan penawaran Arsenal tersebut Sang striker sempat membulatkan tekad untuk cabut dari Manchester City Jadi ia berharap manajemen City dan Arsenal bisa lekas mencapai kata sepakat terkait transfernya Tony van de Beek bakal jadi pemain indi MU di era Eric Ten Hag Pada awal tahun 2022 kemarin, van de Beek memutuskan mengungsi dari MU Ia dipinjamkan ke Everton selama 6 bulan dan di musim ini ia akan kembali membela MU Fabrizio Romano melaporkan bahwa nasib van de Beek di musim depan bakal sangat berbeda Ia diproyeksikan jadi pemain indi setan merah oleh Ten Hag Ten Hag adalah manajer yang memulai van de Beek selama di Ayak Ia tahu betul kemampuan yang dimiliki sang gelandang Ten Hag juga percaya sang gelandang bisa menjadi pemain pembeda di squad MU Jadi ia sudah menyatakan bahwa sang gelandang akan masuk dalam rencananya di musim depan Gavi patahkan rekor Ansufati di timnas Spanyol Gavi membuat rekor pribadi Saat Spanyol ditahan imbang Republik Ceko di UEFA National League Gol Gavi di menit ke-48 itu menjadi gol debutnya bersama timnas Spanyol Gol itu juga membuatnya jadi pencetak gol termudah La Furia Roja sepanjang masa Gavi saat menjebol gawang Ceko masih berusia 17 tahun 304 hari Pemain Barcelona itu mematakan rekor yang dipegang rekan setimnya di Barcelona juga yaitu Ansufati Ketika itu Ansufati membuat rekor sebagai pencetak gol termudah Spanyol di usia 17 tahun 311 hari Kini Gavi bisa seminggu lebih muda dari rekannya untuk merebut rekor tersebut Wayne Hennessy tanpa celah lawan Ukraina Saat bertanding di Cardiff City Stadium Wallace menang 1-0 atas Ukraina Gol bunuh diri dari Andriy Yarmolenko menjadi penentu kemenangan Wallace Dalam catatan situs UEFA Ukraina membuang banyak peluang Ada 24 tembakan yang dilepaskan oleh Ukraina 9 mencapai sasaran Hennessy tampil prima di bawah Mr. Wallace Kibar 35 tahun itu melakukan 9 penyelamatan Dalam catatan skuaka Hennessy mampu melakukan 39 sentuhan 2 sapuan Dan 8 kali mengirimkan umpan panjang yang mencapai sasaran Kegemilangan Hennessy itu membuat Wallace lolos keputaran final piala dunia Haaland dihina dan diancam lawan Cetak gol 90 detik kemudian Norwegia meraih kemenangan 2-1 atas Sweden Dalam laga UFA National League Di akhir pekan Kedua gol Norwegia dicetak Haaland Dalam pertandingan tersebut Haaland mendapat perhatian khusus dari Sweden Salah satu yang terus membayanginya adalah Bek Alexander Milosevic Salah satu yang dilakukan oleh Milosevic Dalam melakukan tugasnya itu Adalah dengan meneror Haaland secara psikologis Ia diklaim menyebut Haaland jalan Dan mengancam akan mematahkan kakinya Namun Haaland bukannya patah semangat Tak sampai 2 menit usai dapat hinaan dan ancaman itu Ia malah mencetak gol keduanya dalam laga itu Ricardinho Pemain futsal terbaik dunia gabung klub Atta Halilintar Pendekar United Klub Futsal Atta Halilintar Baru saja merekrut pemain terbaik dunia 6 kali Ricardinho Untuk main di Pro Futsal League 2021 Ricardinho Yang punya nama asli Ricardo Felipe da Silva Braha Diketahui akan main di Indonesia lewat pengumumannya Pemain futsal asal Portugal itu mengaku gembira akan mendapat tantangan baru Pengumuman ini terbilang mengejutkan Mengingat tak pernah ada gosip sebelumnya Terlebih Ricardinho merupakan salah satu pemain futsal paling berpengaruh di masa kini Belum lama ini Ricardinho bahkan meraih gelar juara Piala Dunia Futsal tahun 2021 Negosiasi alot Syarat kontrak Di Maria ini bisa buat Juventus berpikir ulang Gual internasional melaporkan jika Juventus berada di posisi terdepan Untuk mengontrak Angel Di Maria dengan status bebas transfer Tapi kendalanya Di Maria mau pindah ke Turin asalkan tidak mengikat kontrak jangka panjang Dimana Juve sangat ingin memberi Di Maria kontrak 2 tahun Bintang Argentina itu telah menyetujui persyaratan kontrak yang akan membuatnya Mendapatkan gaji 8 juta euro dari Juventus untuk musim 2022-2023 Namun kedua pihak masih berusaha melakukan negosiasi terhadap durasi kontrak 2 tahun Karena Di Maria ingin pulang ke tanah airnya dengan pensiun di sana Resmi James Milner bertahan setahun lagi di Liverpool James Milner akhirnya lanjut di Liverpool Pemain asal Inggris itu menaikan kontrak berdurasi 1 tahun lagi sampai tahun 2023 Kontrak Milner di Liverpool sedianya akan habis di Juni ini Artinya sang pemain bisa bebas pergi dari Anfield secara gratis Namun Milner memutuskan bertahan Pemain berusia 36 tahun itu resmi menaikan kontrak berdurasi 1 tahun lagi pada hari Senin Milner masih menjadi bagian penting squad Liverpool di bawah arahan Jurgen Klopp di musim 2021-2022 Ia tampil sebanyak 39 kali dan turut membuat 3 asis Garrett Bell batalkan rencana pensiun usai antarkan Wallace ke Piala Dunia Saat dipastikan telah tinggalkan Real Madrid Garrett Bell yang baru menginjak usia 32 tahun sempat memberikan sinyal kuat untuk pensiun dini Bell yang nampak sudah rentan cedera itu Nampak membuatnya mulai berpikir dalam segera mengakhiri karir sepakbulannya Meski demikian, irinya mungkin telah berpikir untuk menunda rencananya Karena Bell yang baru saja membantu tim Las Vegas lolos ke Piala Dunia Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun terakhir Hal itu menjadikan pemain yang identik dengan nomor punggung 11 itu Telah menepati janjinya untuk terus melanjutkan karirnya Chelsea bakal pagari Mason Mount dengan kontrak baru Manajemen Chelsea sudah memutuskan untuk memagari Mount dengan kontrak baru Ini disebabkan sang pemain masih krusial bagi Chelsea Thomas Tussle masih membutuhkan jasanya di Squad The Blues Itulah mengapa mereka berencana untuk memagari sang pemain dengan kontrak baru Agar ia tidak dibacak oleh tim Revol Namun Chelsea belum akan membahas kontrak baru Mount dalam waktu dekat ini Saat ini Chelsea masih fokus dengan bursa transfer Jadi mereka baru akan membicarakan kontrak baru Mount itu Setelah urusan transfer selesai Chelsea cukup pede tidak akan kehilangan Mount karena kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi Cari striker papan atas Digo Costa ditawarkan kepada Getafe Klub La Liga Getafe kabarnya sedang terjun ke bursa transfer Untuk mencari striker papan atas di musim panas ini Salah satu pemain yang ditawarkan kepada klub La Liga tersebut adalah Ex-tracker Atletico Madrid yaitu Diego Costa Yang juga sedang mencari klub baru sejak Januari lalu Pemain 33 tahun tersebut ingin kembali bermain di Spanyol Setelah menghabiskan musim lalu dengan klub asal Brazil Atletico Mineiro Ex-penggawa Chelsea itu hanya bermain satu musim di Atletico Mineiro Namun ia berhasil mempersembahkan trofi dengan perolehan gelar Liga Dan Piala Brazil tahun 2021 Yuan Mata masih ingin merumput di Premier League Yuan Mata baru saja menyendang status free transfer Setelah kontraknya tidak akan diperpanjang lagi oleh manajemen Manchester United Dengan statusnya tersebut Glendang berusia 34 tahun itu pun bisa pindah ke klub mana saja musim panas ini dengan cuma-cuma Sejumlah media Eropa tadinya memberitakan kalau sang gelendang bakal kembali pulang ke Spanyol Untuk sekaligus menutup karir profesionalnya Akan tetapi dalam laporan terbaru yang dihimpun oleh The Times Mata disebut masih ingin menjajal kerasnya kompetisi Premier League Dan menunggu adanya klub Inggris yang berminat untuk mengontraknya Dua klub Inggris Rebut gelendang Juventus Adrian Rabiot Manchester United telah menunjukkan minat pada Rabiot Setan merah bahkan sudah memulai kontak dengan agen sang pemain yang juga merupakan ibunya Manchester United juga tidak sendirian dalam perbutan Rabiot Newcastle dilaporkan turut tertarik untuk memboyong bintang asal Perancis tersebut Juventus sendiri meminta harga sebesar 15 juta euro untuk peminat Rabiot Harga yang lebih dari wajar untuk Rabiot Yang punya banyak pengalaman papan atas dan Liga Champions Sejatinya Rabiot masih punya kontrak di Turin hingga tahun 2023 Hal itu pula yang membuat Juve berusaha untuk menguangkannya musim panas ini Lagak uji coba Pinalti Neymar bawa Brazil tundukkan Jepang 1-0 Brazil menghadapi Jepang di Stadion Nasional Jepang Selekao memainkan kekuatan intinya menghadapi Samurai Biru Di babak kedua Brazil masih menemui kukuhnya pertahanan Jepang Pasukan Titeh sampai harus menunggu sampai menit ke-70 untuk bisa membuat gol Tepatnya di menit ke-77 Brazil bisa menjebel gawang Jepang Itu pun berasal dari penalti Neymar yang maju menjadi eksekutor Bisa menuntaskan tugasnya dengan baik Ia bisa membawa Brazil unggul 1-0 Keunggulan Brazil bertahan hingga pelit panjang berbunyi Jepang tak mampu membalas gol tersebut sehingga harus puas kalah 0-1 Croatia vs Perancis Tuntas tanpa pemenang Croatia vs Perancis berlangsung di Stadion Polcut Tidak ada gol sepanjang babak pertama Croatia vs Perancis tuntas tanpa gol sampai turun minum Perancis sukses mencuri keunggulan 1-0 lebih dulu di menit ke-52 Adrian Rabiot melepaskan tembakan Bula meluncur deras menembus gawang Lufa Kovic Croatia mendapatkan Nadia penalti Kramarik maju sebagai eksekutor Dan membawa Croatia menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-83 Tak ada gol lagi sampai laga tuntas Croatia dan Perancis harus puas bermain imbang Yang membuat keduanya baru mengoleksi 1 poin AC Milan bergerak dalam senyap untuk tuntaskan tersebut Kini ada kabar soal ketertarikan AC Milan pada Nicolo Zaniolo Paulo Maldini dan Ricky Masara disebut mulai bergerak untuk memboyong Zaniolo dari AS Roma Milan disebut bergerak dalam senyap untuk menuntaskan transfer tersebut Kabar ini disampaikan oleh Gazeta Delosport Duo direktur itu juga disebut berharap bisa menuntaskan transfer Zaniolo dari Roma ke Milan secepat mungkin Mereka juga berharap tak ada informasi apapun yang bocor keluar Dengan demikian transfer Zaniolo tak terganggu pihak lain Milan juga disebut siap untuk mengeluarkan dana besar demi merekrut pemain 22 tahun tersebut Bisa-bisanya Bayer muncet tawar Sadio Mane semurah itu Bayer disebut sudah mengirim tawaran pertama kepada Liverpool untuk Mane Namun pihak Liverpool terang-terangan menolak tawaran perdana tersebut Betapa tidak Bayer hanya mengajukan 21 juta pon sterling plus bonus 4 juta pon sterling terkait prestasi Mane di lapangan Artinya total transfer Mane mungkin mencapai angka 25 juta pon sterling Angka itu dianggap terlalu kecil bagi pemain selevel Mane Bagaimanapun Mane adalah salah satu winger terbaik Liverpool dengan torehan goal fantastis Bahkan tawaran Bayer ini bisa dianggap mempermalukan Liverpool Bagaimanapun Mane adalah salah satu pemain terbaik mereka dalam beberapa tahun terakhir Hasil study Mbappé paling bernilai di dunia Vinicius di atas halan Hasil study mengungkapkan bahwa Kylian Mbappé merupakan pemain paling bernilai di dunia Hal itu terungkap dari hasil study CIES Football Observatory Kylian Mbappé diestimasikan punya nilai sebesar 175,7 juta pon sterling atau sekitar 3,18 triliun rupiah Urutan kedua ditempati penyerang muda Real Madrid Vinicius Junior Pemain asal Brazil itu diperkirakan punya nilai 158,3 juta pon sterling atau sekitar 2,86 triliun rupiah Vinicius mengungguli Erling Haaland Yang akan meninggalkan Dortmund untuk Manchester City musim panas ini Haaland ditaksir berharga 130,4 juta pon sterling Barcelona muak dengan sikap Ousman Dembele Barcelona kembali membuka kesempatan untuk negosiasi kontrak baru Upaya Barca mendekati Dembele untuk menawarkan kontrak baru tentu disambut positif oleh fans Bagaimanapun Dembele adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki Barca saat ini Sayangnya hingga kini tidak ada tanda-tanda progres signifikan Dembele tidak benar-benar menurunkan tuntutannya Agaknya memaksakan kontrak baru bernilai besar Masalahnya Barca sekarang berada di bawah tekanan finansial yang cukup besar Kabarnya Barca pun merasa muak dan bersiap melepas Dembele dengan gratis Ditawarkan duo Madrid Arsenal terancam batal rekrut Gabriel Jesus Di musim kemarin, Gabriel Jesus hanya tampil dalam 16 pertandingan Walau demikian ia tetap mampu mengoleksi 13 gol dan 12 asis Minimnya kesempatan bermain tentu membuat Jesus mulai dikaitkan dengan pintu keluar Ini sang pemain jadi target utama Arsenal Sayang, sepertinya kepindahan Jesus ke London akan menemui jalan terjal Asalnya menurut laporan Daily Mail City malah menawarkan sang pemain ke Atletico Madrid dan Real Madrid Peluang untuk melihatnya mengadu nasib ke Spanyol juga bisa saja terwujud Karena Gabriel Jesus menuntut gaji sebesar 5 juta euro per musim Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!